Oke, kembali lagi di review produk Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Express KP Kopi Manis Minuman serbuk kopi dan gula Sudah ada hal-hal lembuinya Produksi oleh PT. Sariun Corp. Corporation Nah, berat pesinya 18 gram Ada BPMRI-nya juga Warna hijau Sebelumnya saya sudah mereview yang Rasa kopi susu dan juga yang Kopi mocha Nah, ini dari segi tampilan depannya Warna hijau ini Nah, kita lihat bagian belakangnya Ada tulisan Express KP Kopi Manis Nah, ini informasi nilai gizinya Bisa dilihat sendiri, ada lemak total dan sebagainya Komposisinya gula dan kopi instan Di bawahnya ada QR Code BPMRI QR Code INKOPU dan barcode Dan di sini ada saran penyajiannya Nah, bisa dilihat sendiri Saran penyajiannya Untuk panas 80 C dan kurang lebih airnya 150 C Dingin 50 C dan 75 C Nah, ada tulisan best before-nya Nah, ini dari segi tampilan kemasannya Nah, ini untuk kemasan box-nya Harganya juga lebih murah Dibandingkan yang Kopi susu atau kopi mocha Ini sekitar Rp5.000an Satu box-nya di Official Store Indokapé Di e-commerce Sebaik di Tokopedia atau Shopee Nah, ini Rp5.000an lebih Sedangkan yang kopi susu dan kopi mocha itu Rp6.000an lebih Nah, lalu bagaimana dengan hasil seduhannya? Nah, ini adalah hasil seduhan kopinya Nah, ini mengatakan pada Indokapel Kopi O Kopi yang tanpa ampas Kopi hitam Tapi tanpa ampas ya Untuk segi rasanya Ini tidak jauh beda Rasanya juga mantap kopinya Direkomendasikan untuk dicoba Dari Express KP Kopi Manis ya Bagi para penggemar kopi hitam Ini direkomendasikan untuk dicoba Manisnya menurut saya lumayan pas Oke, mungkin sekian Review produk kali ini Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan video video terbaru dari Tafakur Sampai jumpa di Repi Produk lainnya Bye